Majas personifikasi dan majas repetisi dalam puisi Sebelum ini, kalian mungkin sudah paham akan majas metafora yang bisa dipakai penulis dalam menuangkan perasaannya ke dalam puisi. Selain majas metafora, masih banyak lagi majas lainnya yang bisa kalian pakai saat membuat puisi. Majas diperlukan agar puisi kalian semakin indah dan ekspresif. Pada topik ini kalian akan belajar tentang majas personifikasi dan repetisi. Perhatikan puisi berikut. Ada wajah-wajah di dalam pamflet. Tertempel di dahan pohon. Tertempel di tiang listrik. Tertempel di tembok halte. Menjelang pilkada. Pamflet-pamflet berisi wajah itu berteriak. Menambah deru kebisingan. Di antara kemacetan. Menimbulkan aroma tak sedap. Di antara sampah yang membusuk. Setiap pamflet berlomba tersenyum. Muncul mencari simpati. Dengan beragam nama dan gelar. Dengan beragam slogan lebih indah dari iklan rokok. Wajah-wajah dalam pamflet mencari muka. Menebar janji. Sementara kemisikinan adalah aset kota yang terluka. Wajah-wajah di tiang listrik hanya sebuah iklan produk. Berebut tempat dengan iklan sedot WC di tiang yang hampir ambruk. Untuk tangsal karya M. Irfan Sulistia. Sudahkah kalian membaca puisi di atas? Jika kita perhatikan. Terdapat dua majas yang sangat menonjol. Yaitu repetisi dan personifikasi. Pada bait pertama terjadi pengulangan kata tertempel pada awal setiap baris. Majas ini kembali terlihat pada bait ketiga baris tiga dan empat. Dengan beragam nama dan gelar. Dengan beragam slogan lebih indah dari iklan rokok. Sementara itu, personifikasi dapat kita temukan pada bait dua baris dua dan bait tiga baris satu. Pamflet-pamflet berisi wajah itu berteriak, bait dua baris dua. Setiap pamflet berlomba tersenyum, bait tiga baris satu. Personifikasi. Majas personifikasi adalah gaya penulisan yang memberikan sifat dan tindakan-tindakan manusia pada sesuatu yang bukan manusia sehingga seakan-akan hal tersebut berlaku dan bertindak seperti manusia pada umumnya. Bentuk personifikasi yang lazim kita dengar seperti Dedaunan melambai tertipu angin, rumput berzikir dan awan bertasbi, Atau, pensil menari-nari meninggalkan jejak pada selembar kertas. Repetisi. Repetisi adalah gaya penulisan yang melakukan perulangan bunyi, suku kata, atau kata yang dianggap penting pada baris atau atau antarbaris untuk memberi penekanan. Jika meninjau dari bagian, letak yang mengalami perulangan, repetisi memiliki beragam jenis. Beberapa yang dianggap penting adalah 1. Epizeksis, repetisi yang bersifat langsung dengan mengulang kata yang dianggap penting berturut-turut, misalnya, Semua rasa ini hanya tentang kau-kau, dan seterusnya kau yang buatku luka. 2. Tautoles, repetisi atas sebuah kata yang berulang-ulang dalam suatu konstruksi, misalnya, Ada kebosanan yang memuncak-puncak dari kebosanan, aku pun akan bosan jika kau bosan pula dengan aku. 3. Anafora, repetisi yang terwujud dari perulangan kata, frasa pertama pada tiap baris atau kalimat, misalnya, Ketidakpedulian adalah saat kau bertanya mengapa aku, ketidakpedulian adalah saat kau berpura-pura melelahkan matamu, pada derita saudaramu. 4. Epistrofa, repetisi yang berwujud perulangan kata, frasa pada akhir baris, misalnya, Kata-kataku adalah air matamu, segala nafasku adalah air matamu, langkah yang kupilih adalah juga air matamu, bahkan dengan air mataku kau urai air matamu. 5. Simploke, repetisi yang berwujud perulangan kata pada awal dan akhir baris, misalnya, Baiklah, jika jarak ini buatmu suka, aku akan diam. Baiklah, jika kau memilih menyendiri, aku akan diam. Baiklah, jika sekiranya kau usir aku, aku akan diam. Tapi jika kau suruh aku mati, aku tidak akan diam. Setidaknya beri sedikit kesempatan 60 detik lagi tuk nikmati parasmu. Poin penting, personifikasi adalah majas yang memberi atribut manusia pada sesuatu yang non-manusia. Pengertian majas ini dapat dengan mudah kita pahami dengan melihat etimologi kata tersebut, yaitu personifikasi, membuat jadi manusia. Person, repetisi adalah majas yang memberikan perulangan kata dan dibedakan berdasarkan posisi perulangan yang terjadi, seperti di awal anafora, di akhir, epistrofa, serta awal dan akhir, simploke. Sekian, referensi dari kuiper.com